Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Saya anak pertama dari tiga bersaudara Saya tinggal di Desa Sumeradeng Timur, Kesempatan Fukra, Kabupaten Dramayu Motivasi saya ikut pas kibraka ialah bisa mendapatkan banyak teman Bisa membaikkan orang tua dan belajar disiplin Jadilah perbelakang ikut pas kibraka itu Kalau saya gini, awalnya saya gak suka pas kibra ya Waktu SMP saya memilih untuk masuk ke paramuta Terus di SMA-nya saya memilih untuk pas kibraka Kalau sih dulu? Kalau saya ikut pas kibraka itu karena keren Bisa jalan rapi, belajar disiplin, belajar mental Terus selama ya di karantina Hal apa aja sih yang dilakukan disana itu? Banyak Yang pertama itu bisa melihat wasapnya teman Kemudian belajar disama Pas di karantina, saya dapat belajar Bisa mengenali tinggal lakukan orang Yang kedua, bisa menambah ilmu, pengalaman, dan juga wawasan Untuk persiapan sendiri, apa aja sih yang disiapkan Menuju karantina itu? Banyak, yang paling pertama itu Miat ya Terus fisik, fisik juga harus disiapkan Selanjutnya, barang-barang ya atau pakaian Dan tinggalanya Untuk dulu? Untuk saya sendiri hampir sama dengan sarung Yaitu mental, fisik Kemudian barang yang dibawa pakaian Atau kata mungkin Ada berapa orang? Emak sih, yang dari wira juara itu yang disana ikut? Kalau yang dari SMA juara dari tempatrol itu ada dua orang Terus untuk seleksinya? Dari seleksi ya banyak sih Kan seindram lagi ya, jadi banyak Untuk dulu pengalaman apa aja dulu? Pengalamannya ya, alhamdulillah masuk seleksi itu bisa banyak teman sih Bisa kenal daerah masing-masing Seperti sindang, kandang aur, pesarang Terus hal apa yang paling berkesan itu? Untuk anda-anda ini? Selama ikut karantina dan ikut penghibaran bendera pasi beraka itu? Kesan yang paling, kesan saya yang paling terharu sih Bisa pakai baju PDUB Untuk dulu gimana tuh? Kalau ya? Ya kalau kesan saya sih pas udah sampai perpisahan tuh sakit Udah ditinggal sama teman Tidak bertemu dengan senior lagi Pas di karantina berapa hari sih? Pas di karantina itu kita disana dua hari Dua hari? Sampai hari H pas penghibaran bendera Untuk seleksinya berapa hari itu? Seleksi pas di beraka Seleksi pas di beraka itu Tiga hari ya Tiga hari? Untuk dulu? Menyentuh itu pas bendera itu udah naik turun Suksesnya penghibaran Untuk penyentuh Untuk saluka? Kalau untuk saya yang paling menunggu itu Pertama dilantik ya Karena menyentuh banget gitu Udah dilantik jadi puluh nafas di beraka Indonesia gitu Terus Pas tanggal 17 habisnya Kita ngibarin Pakai baju PDUG Rasa Apa ya? Rasa bangganya tuh ada gitu Di diri kita tuh Oke Untuk Tujuan daripada Kamu ikut pas kibra itu apa? Tujuannya Yang paling penting sih Bisa membagikan orang tua Bisa Apa namanya? Kuara di diri sendiri Kalau sahurukan? Kalau untuk saya sih Bisa Bisa Membagikan orang tua Bisa mengenal satu sama lain Bukan dari patrol saja ya Mungkin dari Di kota yang dalam ayu Bisa mengenal Bisa Menambah teman juga Pengalaman Untuk kedepan apa nih? Untuk dulu sendiri Untuk saya sendiri Saya ingin menjadi CND Sarukan Menjadi artis? Enggak lah Kalau cita-cita saya sendiri Ingin menjadi pengusaha Dan diri ini Kita bisa menjadi pengabungan Meskipun gak banyak Kayak Artis yang lain Tanggapan orang tua Setelah kamu itu Ngikut pas kibra itu gimana? Sarukan Tanggapan saya sih Tanggapan kedua orang Tanggapan kedua orang Anggapan saya Setelah saya menghubungi Pasti berapa Alhamdulillah Ada peningkatan Kedisipinan waktu Dan Bisa Mengurangi 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 waktu-waktu yang tidak berguna Perasaannya gimana orang tua? Perasaan orang Perasaan kedua orang tua saya Sangat bangga Karena bisa Anaknya menjadi bagi berapa Taruh dulu Untuk saya sendiri sih Pas waktu seleksi Orang tua saya kaget Kalau bisa saya Masih Pas kibra Kaget Ya Alhamdulillah Orang tua saya Duduk Kemudian Saya ikut Satu Dan Pengusaha Bangga Ada pesan khusus untuk teman-teman Gimana itu? Ya untuk teman-teman Tetap semangat Menjalani cita-cita Seperti saya Menggapai suatu Cita-cita Itu tidak mudah Pasti ada prosesnya Tetap semangat Jalan kehidupan Untuk Saru kan? Kesan saya Buat teman-teman Kalau yang mau jadi Pas kibraka Harus dipersiapkan Dari separang Fisiknya Ilmunya Dan semangatnya Jangan lupa Diiringi Doa dan usaha Di Pas pengibuan benera Masuk ke pasukan apa? Kalau saya sendiri Masuk ke pasukan 17 Saru kan? Saya masuk ke pasukan 17 pagi Itu pasukan 17 itu apa fungsinya? Kalau pasukan 17 Sekarang itu fungsinya Cuman menyambut Bupati Menyambut Bupati Saya ketemu Sama Ibu Bupati ya Senang? Senang? Senang Senang Senangnya kayak apa itu? Ya Gimana ya? Baru pertama kali Masuk ke Pendopo lagi ya? Iya Masuk Pendopo Di Pendopo berapa hari? Di Pendopo cuman Satu hari Masuk ke Pendopo berapa hari? 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 Terima kasih telah menonton!